Setelah pengacara Hotman Paris, kini Polda Metro Jaya juga menyatakan siap membantu kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Polda Metro Jaya mengaku siap memburu 3 dari 11 pelaku yang kini masih menjadi DPO. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi, pada Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Menurut AD Ari, pihaknya akan membantu untuk memburu 3 pelaku tersebut. Pada prinsipnya, setiap ada permohonan bantuan atau DPO yang sudah diinformasikan ke Polda Metro, Polda Metro prinsipnya siap membantu, kata AD Ari. Ia menekankan, bahwa Polda Metro Jaya dipastikan membantu melakukan pencarian terhadap 3 DPO ketika menerima permintaan. Jadi gini, setiap Polda Metro dan jajaran menerima permohonan bantuan dari Polda lain terkait DPO, permohonan pencarian orang. Pada prinsipnya Polda Metro siap membantu dan melakukan pencarian, ujarnya. Kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 kembali viral, selesai peristiwa itu diangkat ke layar lebar. Dalam kasus ini, Vina dan kekasihnya, Rizky alias Eki tewas dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Cirebon, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mulanya Vina dan Eki dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, pihak keluarga curiga setelah melihat luka di tubuh kedua korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menyatakan pasangan kekasih itu merupakan korban pembunuhan. Bahkan, sebelum dibunuh, Vina lebih dulu diperkosa secara bergantian oleh para anggota geng motor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!